Namanya harum, wahdisin zaman dulu Namanya harum, kenapa? Karena mereka mengharumkan ulama salaf mereka Paling sedikit menyebutkan kebaikannya Dari para ulama salaf Yang akhirnya Allah akan meninggikan derajatnya Dan begitu pun Imam Al-Bukhari lihat Bagaimana orang semua kembali kepada kitabnya dan Imam Muslim Karena dia meriwayatkan sanad-sanad hadith-hadith Di majlisnya memuji orang-orang dari guru-gurunya dia Yang terdahulu dari para salafus soleh Begitulah keadaannya Maka kita berharap dengan Setiap majlis menyebutkan para sahabat Biodata dan biografinya Semoga Allah menjadikan kita menjadi seperti mereka Menjadi orang-orang yang soleh Dan dikumpulkan di surga dengan mereka Maka siapa tolak Ibn Ali? Huwa al-Yamami Al-Hanafi Abu Ali kunyahnya Maka diriwayatkan oleh anaknya disini Seperti disana Khoes Ibn Tolk Ibn Ali Dan dia Sikoh Anaknya Sikoh Dan diriwayatkan pula Muridnya termasuk Bintuh Putrinya Dinamakan Kholidah Meriwayatkan dari bapaknya Dan dulu dia orang yang paling baik Dalam permasalahan Pertukangan Khamakala Tolak Ibn Ali Benaitul Masjid Ma'a Rasulullah S.A.W. Maka telah datang hadith pujian Nabi Di saat Nabi membangun masjid Bersama Tolak Ibn Ali Disebutkan Di saat Nabi membangun masjid Bersama Tolak Ibn Ali Kata Tolak Ibn Ali Aku membangun masjid bersama Nabi Dan dulu dia berkata Korrib Al-Yamami Minaktin Maka berikanlah Adonan Ataupun Kalau sekarang Mixer Dari Pasir Dengan semen Dengan batu-batu kerikilnya Dimixer Maka berikanlah Tapi kalau zaman Nabi Belum ada semen Apalagi semen padang Padang belum ada mungkin Maka Korrib Al-Yamami Minaktin Dekatkan Adonan Aptin Tin itu adalah Tanah lempung Yang lengket Untuk membangun rumah Ditambah dengan Ranting-ranting pohon Yang Sudah Kering Ditabur Maka akan menempel Maka dulu Membangun rumah Dan until now Di zaman now Di so'dah Di tempat Syekh kami mukbil Maka rumah-rumah Di sana Bahkan saya pun Membangun rumah Setelah menikah Di Waton Dan saya menjadi Imam di sana Maka kita Membangun rumah Sendiri dengan tangan Mengumpulkan Tanah lempung Diinjak-injak Dikasih air Kemudian Dibangun Ada cetakan Kotak-kotak Seperti cetakan Batu Maka Sederhana Sekali hidup Diaman Di zaman Syekh mukbil Sederhana Rumah dibuat Dengan harga Seratus dolar Satu kamar Tapi Jadi kamar Orang-orang yang Bujangan Membuat kamar Seratus dolar Dua ratus dolar Dari tanah Tanahnya dari mana Ya dari bukit Dari tanah Tidak usah Membeli Gratis Tinggal digali Saja tanah Sudah tanah itu Dikasih air Dikasih ada Seperti Ranting-ranting Dari Pohon Nah itu Diremuk Kemudian Ditabur Dengan air Diinjak-injak Itu dulu Kita juga Melaksanakan Pembuatan rumah Dengan istri Pertama Membuat rumah Dengan tangan Sendiri Kemudian Setelah itu Dibantu oleh Ikhwah Maka Alhamdulillah Selesai rumah Dan Rumah itu Memang Rawan dari Hujan Namun Tidak diberikan Hujan Seperti di Indonesia Salat Fajr Salat Duhur Salat Hujan Terus Setiap Waktu Salat Hujan Kalau Gitu Maka Rumah-rumah Diaman Akan Hancur Bagaikan Biskuit Yang dimasukkan Kepada Susu Iya Makan Biskuit Rumah Kelapa Dimasukkan Kepada susu Hancur Hancur Seperti Itu Maka Rumah Kebanyakan Hujan Meleleh Dan Seperti Itu Keadaannya Namun Allah Sangat Mencintai Hambanya Maka Dijadikan Diaman Hujan Itu Terhitung Dengan Dua Tangan Mungkin Tujuh Kali Setahun Nam Kali Setahun Seperti Itu Alhamdulillah Maka Sahabat Ini Dipuji Oleh Nabi Bahwa Dia Adalah Sebaik Baiknya Tukang Maka Dekatkan Kepada Dia Atin Kumpulan Dari Tanah Dengan Air Fainahu Ahsan Hukum Lah Masan Karena Dia Orang Yang Paling Baik Di Saat Mentalis Apa Mentalis Disini Membuat Rata Dinding Menjadi Rata Plester Tukang Tukang Bangunan Bapaknya Maka Disini Tolak Ibnu Ali Paling Jago Memlester Fa'inahu Ahsanukum Lahum Masan Dan Disebutkan Fa'inahu Min Ahsanikum Lahum Bina Dia Orang Yang Paling Baik Dalam Membangun Maka Ini Dari Da'wah Nabi Dipuji Para Sohabatnya Yang Jago Memlester Dipuji Yang Jago Membangun Dipuji Semuanya Yang Jago Berjihad Dipuji Atas Keberianiannya Maka Seperti Ini Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam Bersama Para Sahabatnya Hadith Ini Barakallahu Fikum Tadi Tentang Pujian Nabi Kepada Tolak Ibnu Ali Diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Hibban Dan Al-Asbahani Dan Al-Bayhaqi Dari Jalan Mulazim Ibnu Amr Haddathana Maka Sanat Ini Sanat Yang Hasan Semua Ridjanya Fikot Kecuali Khoes Ibnu Tolak Dan Khoes Ibnu Tolak Soduk Hasanul Hadith Maka Selesai Dari Hadith Khoes Ibnu Tolak Dari Bapaknya Tolak Ibnu Ali Masih Ada Dua Hadith Kita Baca Sekarang Selesai Satu Bab Diriwayatkan Oleh Imam Abi Daud Rahimah Allah Haddathana Ahmad Ibn Hanbal Maka Belajar Kepada Imam Ahmad Haddathana Ahmad Ibn Hanbal Haddathani Abdurrahman Ibn Mahdi Haddathani Muawiyah Ibn Saleh An Abdillah Ibn Abi Qais Samiktu Aisyah Hadith Sekarang Beristidhal Penulis Dengan Hadith Aisyah Takul Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Ala Aleyhi Aleyhi Wasallam Yat Hafadu Min Sha'ban Mala Yat Hafadu Min Guairihi Sumaya Sumu Liru'iyati Ramadan Fa'ingguma Alaikum Adda Thalatina Yauman Summa Soma Makananya Sama Dengan berbagai Lafad yang Berbeda Namun Makananya Sama Bahwa Kalian Hati-hati Di akhir Bulan Dari Sha'ban Maka Berpuasalah Dengan Melihat Hilal Ramadan Jika tidak Terlihat Hilal Maka Sempurnakan Sha'ban Menjadi 30 hari Hadis ini Diriwatkan oleh Imam Abi Daud Dari Sanat Yang Kami Baca Dan Imam Ahmad Dan Ibn Khuzaimah Dan Ishaq Ibn Rahawih Di Musnad Dan Imam Adarukudni Di Dalam Sunannya Semuanya Ini Madarul Hadis Maka Dari Sanat Yang Kami Sebutkan Mulai Sekarang Antum Belajar Mentahkik Belajar Mentahkik Hadis Kita Tidak Pelit Ilmu Maka Kita Akan Memberikan Apa Yang Allah Mudahkan Karena Ilmu Itu Jika Diinfakkan Dia Akan Bertambah Terus Bertambah Bagi Yang Mengajari Murojaah Dan Semakin Semangat Mengajar Semakin Banyak Ilmu Berbeda Dengan Harta Sebetulnya Harta pun Semakin Diberikan Semakin Banyak Namun Kebanyakan Yang Dohir Saya Punya Seratus Dikasihkan Ke Rial Di 50 Kasihkan Ke Koyes 50 Saya Dapat Berapa Zero Misalnya Maka Dohirnya Uang Berbeda Dengan Ilmu Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Fadmul Ilm Dari Keutamaan Seorang Alim Maka Jika Dia Menginfakkan Hartanya Dengan Mengajari Manusia Akan Bertambah Ilmu Dan Murojaah Dan Bertambah Ilmu Juga Dengan Ilmu Yang Ada Pada Murid-muridnya Terus Akan Berkembang Muridnya Mengajari Muridnya Maka Dia Bagaikan MLM Multiple Market Maka Semua Murid-muridnya Semakin Banyak Dia Makin Banyak Pahala Seperti Itu Maka Orang Yang Menginfakkan Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Orang Yang Menginfakkan Harta Meskipun Pada Hakikotnya Mereka Orang-orang Yang Menginfakkan Harta Pun Akan Bertambah Namun Disini Kalkulasi Kita Kalkulasi Matematik Punya 100 Dibagikan Ke Dua Orang 50-50 Habis Meskipun Pada Hakikotnya Allah Akan Menggantikannya Maka Maka Inilah Keutamaan Ilmu Dari Harta Harta Dibagikan Habis Ilmu Dibagikan Semakin Bertambah Maka Mulai Belajar Sekarang Lihat Ilmu Mentahrij Hadis Dan Kita Tidak Bakil Kepada Kalian Disini Madarul Hadis Siapa Dari Semuanya Dari Muawiyah Ibnu Saleh Dari Abdullah Ibn Qais Ataupun Abdullah Ibn Abiy Qais Dari Aisyah Maka Hadis Ini Madarnya Kepada Muawiyah An Abdillah Ibn Abiy Qais Dari Aisyah Berkata Imam Adarukutni Hadis Hasanun Sahih Adarukutni Menghakimi Hadis Ini Hasanun Sahih Dan Al-Hafid Ibn Hajar Dital Khisul Khabir Mengatakan Isnaduhu Sahih Dan Imam Al-Hakim Pun Menghukumi Hua Hadis Sahih Dan Sanad Ini Memang Hadis Yang Sahih Maka Kita Mengikuti Juga Ucapan Para Ulama Pendahulu Kita Yang Telah Sahihkan Hadis Ini Dan Memang Sanad Sahih Maka Hadis Yang Terakhir Selesai Dari Hadis Aisyah Dan Lapidnya Sama Kita Tutup Hadis Terakhir Dengan Hadis Abu Hurairah Berkata Abu Hurairah Rasul Liru 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 Maka Disini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari Jalan Yahya Ibn Sa'id Al-Qaton Imam Dari Suhbah Ibn Hajjad Dari Muhammad Ibn Ziyad Dari Abi Hurairah Dan Disana Ada Jalan Yang Liru Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Diriwayatkan dari Abi Daud Dari Harun Hadassana Ali Ibn Mubarak Dari Yahya Dari Abi Salamah Dari Abi Hurairah Dari Dua Jalan Ini Maka Hadis Ini Hadis Yang Sahih Dari Abi Hurairah Maka Selesailah Dari Fasal Yang Kedua Dengan Penyebutan Dari Riwayat Riwayat Yang Kami Sebutkan Maka Kita Tutup Pelajaran Kita Dengan Dua Faidah Faidah Yang Pertama Di hadis Mutafakun Aleh Dari Ibn Umar Tafsir Fakdirullah Maknanya Seperti hadis Yang Setelahnya Fa'akmilul Iddah Salathina Yauman Bahkan Telah Terjadi Ijma Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah Makna Fa'akdirullah Di hadis Ibnu Umar Adalah Fa'akmilul Iddah Sahar Salathina Yauman Wahuwa Ma'alayhi Ijma'al Muslimin Dinukilkan oleh Imam Ibn Taymiyah Di kitabnya Al-Ihtiarot Kenapa saya Jelaskan Permasalahan Ini Karena ada Sebagian Fukoha Yang mengatakan Makna Fa'akdirullah Sempitkan Lalu Maknanya Bagaimana Maknanya Puasa Pada Besoknya Jika tidak Terlihat Hilal Fakdirullah Sempitkan Maka Dibantah Tadi oleh Ibnu Abbas Jangan Kalian Bercepat-cepat Ingin masuk Ramadan Kecuali Melihat Rukyah Jika tidak Melihat Rukyatul Hilal Sempurnakan 30 hari Maka Ini Fa'idah Yang pertama Yang bisa Kita ambil Fa'idah Yang kedua Dari hadis Hadis Yang terdahulu Al-Ibrah Fiduh Ramadhan Biru'iyat Hilal Maka Ini Bantahan Kepada Sebagian Fukoha Dan ada Di zaman Dulu Seperti Mutarif Ibnu Abdillah Dan Abul Abbas Ibnu Sureh Dari Kelompok Asyafi'iyah Maka Mereka Mengatakan Ya Tamidu Nabi Hisab Al-Falaqiyah Mereka Lebih Mendahulukan Dikembalikan Kepada Hitungan Bintang Maka Ini Bantahan Hadis-hadis Ini Bahwa Hitungan Bintang Bukan Menjadi Poin Yang Menjadi Poin Adalah Sumul Liru'iyatihi Wa Aftirul Liru'iyatihi Fa In Wumma Alaikum Fa Akmil Iddah Salasina Yauman Maka Dikumpulkan Menjadi 30 Hari Jika Tidak Terlihat Bukan Kembali Kepada Ilmu Perbintangan Wa Naktafi'ilah Huna Wajazakum Allahu Khaira Wabarak Allahu Fikum Subhanak Allahumma Bagi ikhwah Yang Belajar Online Baik Belajar Dengan Telejram Ataupun Yang lainnya Jika Ingin Lebih serius Belajarnya Dengan Mendapatkan Kitab Maka Bisa Kalian Memesan Kepada Rialdi Seperti Sebagian Ikhwah Kita Mengirim COD Bahkan Selama Masih Di Indonesia Bisa Dikirim COD Dibayar Di tempat Apa singkatan COD Faidah Cash of Delivery Ah Santa Tukang Dapat COD Kalian Wena Tafi Ilah Nau B